Halo guys, selamat datang kembali di Zul HDR, bareng saya Zul Dan video kali ini saya akan mengupdate apa saja yang saya temukan di Android 12 yang ada di Google Pixel 4 Yang saya gunakan sudah lebih dari 2 hari ini Jadi ini adalah Google Pixel 4 yang sudah saya upgrade ke Android 12 Kita lihat dulu untuk tentang ponselnya Di sini dia menggunakan versi Android 12 Ini adalah versi Android 12 Saya sengaja matikan mode dark mode-nya biar layarnya lebih kelihatan Nah, apa saja sih yang di-update di versi final Android 12 ini Jadi buat teman-teman yang masih ragu update atau tidak Mungkin video ini sedikit memberikan manfaat atau sedikit memberikan pencerahan Antara menetapkan untuk meng-update atau stay di Android 11 Yang pertama adalah perubahan di materialnya ya teman-teman Di sini tuh perubahannya di materialnya Di sini kalau misalnya kalian pencet di sini Di menu di sini Menekan lama dan setelan layar utama Di sini Wallpaper dan gaya Nah, kalian tuh bisa mengubah ikonnya menjadi sesuai dengan tema Dengan cara menekan ikon bertema ini Maka akan berubah ya di sini Nah, ini ada berubah tombol Ini jadi warnanya kayak Apa? Sesuai dengan warna tema yang saya pilih Kebetulan saya pilih yang seperti ini Yang warna agak cian-cian Ini warna apa sih namanya nih? Pokoknya dia akan berubah sesuai dengan tema yang material seperti itu Dan perubahan di warna material panel notifikasi Sekarang udah gak membuat lagi Dia tuh lebih memanjang seperti ini Lebih melebar mirip-mirip HP apa gitu ya Kelebihannya dia itu adalah Membuat panel kontrol panel ini Atau notifikasi ini lebih mudah Contohnya adalah apabila teman-teman Mencet menu internet Atau di sini Dia langsung menuju ke mode Selular atau Wifi Yang biasanya kan kita harus Tekan dulu seperti ini Kalau misalnya kita mau Pindah-pindah Seperti ini Ini yang versi lama ya Yang sering saya gunakan Kalau di Android 12 itu udah cukup simple Yaitu dengan cara Menekan ini dan langsung ke Menu connection Mau pilih Wifi atau selular Itu yang pertama yang saya dapatkan di Android 12 ini Dia ke material dan beberapa peningkatan seperti itu Terus yang kedua yang saya temukan adalah Performa dari Google Pixel 4 ini Saya rasa ada peningkatan yang cukup oke Dimana itu Ini terasa lebih Ya teman-teman bisa lihat ya Ini lebih snappy dan lebih smooth Dibandingkan Android 11 sebelumnya Ini menurut saya pribadi ya Mungkin teman-teman bisa koreksi juga Yang menggunakan Google Pixel 4 atau Google Pixel 3 Apakah benar ada perubahan seperti itu Tapi yang saya rasakan disini Perubahannya cukup terasa cepat Ya Dari pindah-pindah aplikasi Facebook dan apapun Dia itu cepat gitu loh Nah seperti ini Ya Selanjutnya di bagian ketiga adalah Peningkatan output speaker Ya ini adalah salah satu poin yang Saya rasa cukup meningkat Entah ini optimisasi Optimizasi dari software Dari Google Pixel atau gimana Tapi yang saya rasakan Kalau memang disini itu Dia lebih Lebih gurih Ribirnya Pokoknya dia lebih Suaranya itu lebih menggelegar Dibandingkan yang kemarin Kalau yang kemarin sih Sudah termasuk oke sih suaranya Cuman Disini itu dia terasa lebih Lebih Di Nike Nantikan Shopee ini Kita skip aja Ini Contohnya ya Eh sorry Sorry Here we go Terima kasih telah menonton Jadi Terasa lebih Lebih powerful ya Dibandingkan kemarin Di Android 12 ini Seperti yang saya bilang Kayaknya ini optimisasi Oh susah banget Peningkatan software Di Google Pixel 4 Di sektor softwarenya Terus yang keempat Yang saya temukan Selama menggunakan Google Pixel 4 ini Di Android 12 Adalah penggunaan baterainya Yang saya rasa ini Lebih meningkat Lebih irit Dan lebih awet Dibandingkan Kemarin disini Saya ada SOT nya Atau Penggunaan Kemarin Kemarin Saya gunakan Saya cabut Dari subuh Seperti ini juga Terus saya pakai Itu bisa sampai Jam 7 sore Habis maghrib Kita lihat langsung Di screenshot Ya ini dia Screenshot Penggunaan Baterainya Ya disini Total layarnya Adalah 4 jam Ya ini Total layarnya Adalah 40 jam Dan masih Tersisa 20 menit Dan Penggunaan Jaringan Sosu seluler Adalah 3 jam 42 menit Ya Jadi Saya cuma menggunakan Wifi dalam jangka Waktu yang Sebentar saja Bahkan kalau di Equator Disitu tertuliskan Dia memproyeksi Kalau Kalau dipakai Terus-terus Layar ini akan hidup Sampai 6 jam 33 menit Itu Prediksi dari Equator Oke Lanjut Jadi Saya rasa Kalau di Under 12 ini Peningkatan Baterainya Juga cukup Lumayan Lebih irit Dibandingkan Yang kemarin Kalau disini Saya lihat Di Equator Sepertinya Baterai Yang saya punya Ini kok agak Over ya Disini Naik Sehatan Baterainya 105% Dimana Perkirian kapasitasnya Adalah 292.945 mAh Dan Kapasitas berce Baterai rencangan Adalah 200 2800 Kok salah betul sih Ya jadi Untuk kesan baterai Google Pixel 4 saya Ini masih sangat Bagus ya Masih sangat bagus Jadi Baterai dan SOT nya juga Bisa Mampu bertahan Seperti itu Kalau ini sih Mungkin tergantung Dari Baterai HP Teman-teman Tapi itu yang saya Saya rasakan Di Google Pixel 4 ini Dan teman-teman Juga udah lihat tadi SOT dan Penggunaan Jam Penggunaan HP ini Menggunakan Seluler Nah terus ada Berapa juga Ya itu yang keempat Yang saya temukan Yang lebih Paten ya Dan lain-lain Yang saya rasa Masih saya kurang yakin Adalah Per sektor Kameranya Disini Kameranya saya lihat Dia itu Di menu Kalau dipencet ya Misalnya itu Dia itu dipnya Lebih Sekarang itu Lebih Lebih gelap Gitu lah Ya kalau sektor kamera ini Saya kurang tahu Apakah mengalami Peningkatan Atau enggak Kalau saya sih Lihat Dia masih sama Kayak biasanya Tidak ada Tidak ada hal yang Istimewa Ya itu Menurut saya pribadi Kalau teman-teman Merasakan hal yang lain Bisa tinggalkan Komentar di bawah Dan ada pun Fitur tambahan Yang cukup menarik Yaitu di menu Menurut Recent app Disini Ya Di recent app nya Disini teman-teman Bisa Ntar misalnya Kita buka Instagram Ya Kita bisa langsung Menyimpan Menekan lama Dan menyimpan Foto Atau Apapun yang ada disini Misalnya saya buka lagi Youtube tadi Ini Dibuka Youtube Terus ini ada Foto kayak gini Teman-teman bisa Menyimpan dengan mudah Ya Seperti ini Jadi Ini fitur yang Lumayan Berguna ya Misalnya Kalau teman-teman Lagi cari Kata-kata motivasi Ataupun Gambar History WA Ya Untuk nyinggung-nyinggung Orang mungkin Ya Ini bisa Berguna lah Dan Ya Sekarang kita bahas Yang kurang-kurangnya Walaupun sebenarnya Android 12 itu Banyak peningkatan Tapi sebenarnya Masih ada Berapa hal Yang saya temukan Disini yang pertama Adalah My Telkomsel Atau Provider Yang ini Tuh Tidak bisa Di update Ntar Disini Di My Telkomsel Kalau Aplikasi dan perangkat Update tersedia Itu dia Tidak bisa Di update Teman-teman Ya Ini Burang banget Ya Yang ini tuh Susah di update Ini udah berapa kali Saya update Dan dia tetap kembali Saya akan coba Kembali lagi Disini ya Padahal ukurannya Cuma 11 MB Nah teman-teman Teman-teman bisa Lihat disini Nah Dia tuh Tidak bisa Di update Dan selanjutnya Beberapa hal Yang saya temukan Lagi adalah Di aplikasi Sopi Ya Di ini Di aplikasi Sopi Dia sering Melakukan Restart Atau Seperti ini Disini tertulis Ups Halaman sering dalam Perbaikan Mohon tunggu sebentar Kalau misalnya Ini Dari HPnya Atau aplikasinya Saya juga kurang paham Cuma Saya gunakan Aplikasi Dengan Mode yang sama Di HP Mi 10 saya Tapi tidak terjadi Seperti ini Jadi kemungkinan Ini adalah Bug Dari Android 12 Jadi itu dulu Hal-hal yang Saya temukan Di Google Pixel 4 ini Setelah update Di Android 12 Mungkin Teman-teman Mendapatkan Hal-hal yang lebih baik Bisa Tinggalkan Komentar Di bawah Itu dulu Video kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Dan Ya Kalau menurut saya Ini Mengupdate Ke Android 12 ini Sangat Sangat Worth it Ya Sebenarnya Kegunaan Dari Update software Untuk peningkatan Yang lebih baik Jadi Sepertinya Google Pixel ini Mampu Memhasilkan Atau membuktikan Hal itu So Di sini Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Jangan lupa Support channel ini Dengan cara Like Share Dan subscribe Bye 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 Terima kasih